Firman Tuhan Harian Sementara mencari jalan masuk, setiap masalah harus diselidiki. Semua masalah harus direnungkan secara menyeluruh sesuai dengan firman Tuhan dan kebenaran sehingga engkau tahu bagaimana menanganinya dengan cara yang sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang berasal dari keinginan dirimu sendiri kemudian bisa ditinggalkan. Engkau akan tahu cara melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemudian akan pergi dan melakukannya. Itu akan terasa seolah-olah semuanya berjalan secara alami dan itu akan tampak sangat mudah. Inilah cara orang-orang yang memiliki kebenaran melakukan segala sesuatu. Setelah itu, barulah engkau dapat benar-benar menunjukkan kepada orang lain bahwa watakmu telah berubah dan mereka akan melihat bahwa engkau benar-benar telah melakukan beberapa perbuatan baik bahwa engkau bertindak sesuai prinsip dan engkau melakukan segalanya dengan benar. Inilah orang yang memahami kebenaran dan yang benar-benar memiliki keserupaan dengan manusia. Sungguh benar bahwa firman Tuhan telah menuai hasil dalam diri manusia. Setelah orang benar-benar memahami kebenaran, mereka dapat mengetahui keadaan diri mereka sendiri, mencari penyebab sebenarnya dari masalah-masalah rumit yang mereka hadapi, dan mengetahui cara yang tepat untuk melakukan penerapan. Jika tidak memahami kebenaran, engkau tidak akan mampu mengetahui keadaan dirimu. Engkau akan berkeinginan untuk memberontak terhadap dirimu sendiri, tetapi sama sekali tidak tahu bagaimana melakukannya atau terhadap apa engkau memberontak. Engkau akan berkeinginan untuk meninggalkan keinginan dirimu, tetapi jika engkau berpikir bahwa keinginan dirimu itu sesuai dengan kebenaran, lalu bagaimana engkau bisa meninggalkannya? Engkau bahkan mungkin berpikir bahwa keinginan dirimu itu diterangi oleh roh kudus, dan karena itu engkau akan menolak untuk meninggalkannya apapun yang terjadi. Jadi, jika orang tidak memiliki kebenaran, mereka sangat cenderung untuk berpikir bahwa ketidakmurnian manusia, niat baik, kasih yang kacau, dan tindakan manusia, semua yang muncul dari keinginan diri mereka sendiri adalah benar dan bahwa semua itu sesuai dengan kebenaran. Lalu, bagaimana engkau dapat memberontak terhadap hal-hal ini jika engkau tidak memahami kebenaran atau mengetahui apa arti melakukan kebenaran, dan jika matamu kabur dan engkau sama sekali tidak tahu kemana harus melangkah, dan oleh karena itu hanya dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan pada apa yang engkau anggap benar, maka engkau akan melakukan tindakan tertentu yang akan keluar jalur dan keliru. Beberapa dari tindakan-tindakan ini akan sesuai dengan aturan, Beberapa tindakan akan muncul dari antusiasme, dan beberapa tindakan akan berasal dari iblis dan yang akan menimbulkan kekacauan. Orang-orang yang tidak memiliki kebenaran bertindak seperti ini, sedikit ke kiri dan kemudian sedikit ke kanan, Benar satu menit, dan lalu selanjutnya menyimpang, tanpa keakuratan sama sekali. Mereka yang tidak memiliki kebenaran, memiliki pandangan yang tidak masuk akal tentang berbagai hal. Dengan demikian, bagaimana mereka dapat menangani masalah-masalah dengan benar? Bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah apapun? Memahami kebenaran bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kemampuan orang memahami firman Tuhan tergantung pada pemahaman orang tersebut akan kebenaran, dan kebenaran yang orang mampu pahami ada batasnya. Pemahaman mereka akan firman Tuhan tetap akan terbatas, sekalipun mereka percaya kepadanya seumur hidup mereka. Bahkan mereka yang relatif berpengalaman paling maksimal, hanya dapat sampai pada posisi di mana mereka dapat berhenti melakukan hal-hal yang jelas-jelas menentang Tuhan, berhenti melakukan hal-hal yang jelas-jelas jahat, dan berhenti melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi siapapun. Tidaklah mungkin bagi mereka untuk mencapai keadaan di mana tidak ada keinginan diri sendiri yang tercampur di dalamnya. Ini karena orang memikirkan pemikiran yang normal, dan sebagian dari pemikiran mereka sesuai dengan firman Tuhan, dan termasuk dalam aspek pemahaman yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai keinginan diri sendiri. Namun, kuncinya adalah engkau harus mengetahui bagian-bagian mana dari keinginan dirimu yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan kebenaran, dan yang bertentangan dengan pencerahan dari roh kudus. Karena itu, engkau harus berusaha untuk mengetahui firman Tuhan, dan hanya dengan memahami kebenaran, engkau dapat memiliki ketajaman untuk mengetahui semua itu. Terima kasih. Terima kasih.